Ada seorang perempuan berusia 23 tahun yang diketahui berprofesi sebagai pemandu karaoke di sebuah kelak malam tewas mengenaskan di kamar kosannya. Pada saat ditemukan didapatkan ada sejumlah besar luka tusuk di tubuhnya korban. Dan yang lebih mengerikan lagi wajah korban ini rusak seperti disayat-sayat dengan benda tajam dan lidah korban itu dipotong. Dan berkat kesinggapan dari pihak yang berwenang pelaku berhasil ditemukan. Pelaku adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun yang ternyata adalah anak dari bos di tempat korban bekerja. Waktu ditangkap pelaku ini bilang apa yang saya lakukan ke perempuan sialan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah dia lakukan ke ibu saya. Karena saat itu pelaku merasa keluarganya ini terutama ibunya sudah ditipu mentah-mentah oleh korban. Seperti apa ceritanya? Mari kita bahas di video ini. Halo, saya dokter Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Jadi pelaku ini mengenal korban ketika korban bekerja sebagai seorang admin di usaha tokonya si keluarga pelaku ini. Jadi keluarga pelaku punya usaha toko yang beroperasi secara online dan offline. Nah untuk toko online-nya ini korban sempat melamar pekerjaan sebagai admin dan diterima oleh ibunya pelaku. Sebenarnya saat itu si pelaku ini tidak begitu mengetahui keberadaan si korban ini. Karena saat itu pelaku sudah bekerja dan tinggal di kota lain yang jaraknya kurang lebih 2 jam perjalanan dari toko usahanya si ibu pelaku ini. Sekali memang pelaku ini pulang setiap satu minggu untuk bertemu dengan ibunya. Dan beberapa kali ketika pelaku pulang ini, pelaku melihat si ibunya, si pelaku kok ditemani oleh seorang perempuan. Waktu ditanya, ibu itu siapa? Oh itu, itu tuh admin toko online kita yang baru. Si pelaku ini dikenalkan ke korban. Nah pada saat dia ngobrol sama ibunya, juga ngobrol sama korban, si pelakunya sempat heran. Kok ibunya ini kok deket banget ya sama si korban ini? Padahal kan katanya cuman karyawan. Ibunya bilang, ya memang si korban ini cuma karyawan saya, tapi saya tuh udah nganggap dia itu seperti anak saya sendiri. Dia tuh anaknya baik kok. Sopan, jujur. Terus juga pada saat toko online kita ini dipegang oleh korban, semua usahanya tuh lancar kok. Dia sigap, dia berhasil menarik pelanggan dan bahkan si korban ini juga berinisiatif untuk membuat video live yang akhirnya juga membuat penjualan di tokonya itu sampai meningkat drastis. Ya wajarlah kalau korban ini akhirnya jadi anak kesayangan ibunya pelaku. Semakin ya si pelaku ini ngobrol sama ibunya si pelaku dan juga sama korban, pelaku ini dengar cerita tentang sedikit masa lalunya si korban. Korban ini sangat terbuka apalagi tentang masa lalunya. Korban cerita kok saat itu dia tuh sudah gak kuliah lagi. Dia itu cuman ya sekolah tuh sampai kira-kira semester satu di kuliah, dia terpaksa putus kuliah gara-gara orang tuanya meninggal dunia. Dan setelah itu ya korban harus konsentrasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Korban harus kerja sana-sini, serabutan dan bahkan katanya si korban ini sempat kerja di beberapa kelap malam. Dan waktu mendengar ini si pelaku kan sempat menunjukkan ya, He, kamu pernah kerja di kelap malam? Dan ibunya ini langsung buru-buru belain si korban. Ibunya bilang, tapi dia sudah berhenti kok. Si korban ini udah pengen insaf. Waktu itu juga waktu dia kerja di kelap malam, si korban ini tuh gak kerja macam-macam kok. Dia cuman bekerja sebagai pelayan yang ngantar-ngantar minuman. Yang penting sekarang ibu udah senang. Si korban ini ya udah punya pekerjaan yang bagus, udah punya pekerjaan yang cucur, tinggal di sini. Dan ibu sudah menganggap korban ini seperti anak ibu sendiri. Pada saat itu sebenarnya si pelaku itu ada yang ngerasa khawatir. Bagaimanapun, ini kan perempuan juga baru kenal. Kok bisa terbuka itu sama masa lalunya? Walaupun saat itu korban tuh seolah-olah menunjukkan pribadi yang polos, jujur. Si pelaku ini ngerasa kok kayak ada yang aneh ya? Ditambah lagi, si ibunya ini gak biasa-biasanya loh. Si ibunya si pelaku ini bisa begitu akrabnya sama orang yang baru dikenal. Sedikit tentang latar belakang ibunya si pelaku ini. Jadi pada saat si pelaku ini masih SMP, ayahnya meninggal dunia. Dan setelah itu ibunya berjuang sebagai seorang single parent. Ibunya berusaha, ya berdagang ini itu, usaha. Sampai akhirnya si ibu ini berhasil menyekolahkan pelaku sampai lulus kuliah. Dan pelaku mendapat pekerjaan yang bagus. Bisa dikatakan, kata si pelaku ini saya ngeliat ibu saya itu kayak sosok yang luar biasa. Beliau itu begitu sepeninggal ayah saya, cuman konsentrasi untuk ya memenuhi kebutuhan kami. Terutama saya sebagai anaknya. Dekat ibu saya, saya harus punya ya pengendirikan yang bagus. Supaya nanti saya punya pekerjaan yang bagus juga. Bisa dibilang, ibu saya tuh jadi gak punya waktu untuk dirinya sendiri. Apalagi ya pergi sama teman-temannya, semua buat saya. Dan kalau saat ini ibu saya punya usaha toko online dan offline, ya beliau memang layak mendapatkan itu. Semua ini adalah ya kerja kerasnya beliau. Di satu sisi, ya si pelaku ini merasa lega sih. Maksudnya di sini kan ibunya tidak ada yang menjagain. Ada si korban ini yang selalu menjagain si ibunya, ngajak ngobrol. Karena sementara si pelaku ini bekerja, kan pelaku tinggal di kota lain. Ya si pelaku ini sempat kepikiran, di kubu gimana nanti di rumah, ngurus tokonya gimana. Tapi ya di sisi lain bagaimanapun si pelaku ini masih ngasak gak serak gitu sama si korban. Tapi lagi-lagi, demi kebahagiaan ibunya, pelaku ini memilih untuk memendam aja rasa curiganya. Sampai satu saat, si pelaku melihat dengan mata kepala dia sendiri, Kok ternyata korban yang sudah mendapatkan kepercayaan sebegitu rupa dari ibunya, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Semua itu berawal ketika pelaku ini yang ngambil cuti agak lama untuk pulang ke rumah. Waktu dia tinggal di rumah selama beberapa hari, otomatis kan dinyatkan kegiatan di tokonya. Karena saat itu rumah ibu sama si pelaku ini itu jadi satu sama tokonya. Jadi mereka tinggal di buku, dimana lantai bawahnya itu adalah usaha tokonya. Dan lantai duanya itu tempat tinggalnya. Beberapa kali, waktu si pelaku ini sedang bantu-bantu ibunya di toko, dia ngeliat kok si korbannya menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Korban ini sering banget itu nerima telepon diam-diam. Dan setiap nerima telepon, korban ini pasti kalau gak keluar dari toko, pasti ke tempat yang sepi dan disini ngomongnya bisik-bisik. Pernah sekali gak sengaja pelaku ini jalan ke dekat korban pada saat korban lagi telepon. Dan saat itu tuh katanya tuh korban ngomong sama seseorang, yang disebut dengan om itu nadanya genit sambil ketawa tuh kayak merayu. Nah pelaku ini mulai ngerasa kok ini kayaknya ada yang aneh ya dari si korban ini. Sampai akhirnya suatu hari, pelaku ini setelah gak lagi bisa menahan kecurigaannya, pelaku tuh ngungguh sampai korban ini pergi ke kamar mandi dan handphonenya itu ditaruh di meja. Satu sama pelaku dibuka dan untungnya handphonenya korban itu gak ada passwordnya. Pelaku ngeliat ada aplikasi obrolan dan disitulah pelaku bener-bener kaget ngeliat apa yang ditemukan disitu. Disitu ada banyak sekali riwayat obrolan dengan laki-laki yang kok dari fotonya itu kayak udah berusia lanjut. Dan beberapa itu malah fotonya ada laki-laki sama keluarganya. Tapi waktu dia buka setiap obrolan, dia liat-liat satu-satu percakapannya, percakapannya itu vulgar. Dan disamping setiap nama laki-laki itu pasti ada nama satu klub malam. Kayak misalkan om A klub malam ini, om B klub malam ini, sama pelaku dicatotlah nama klub malam itu. Dia memutuskan ya pada saat itu, suatu saat nanti dia akan datang ke sitok menyelidiki kira-kira apa sih hubungan antara korban dengan klub malam itu. Dan si pelaku ini juga sempat memeriksa galeri di handphonenya si korban. Disitu dia tambah kaget karena banyak sekali foto-fotonya korban yang menangkan baju yang terbuka. Nah di beberapa foto juga ada di mana korban itu sama sekali tidak pakai-pakaian. Pada saat itu pelaku ngeliat oke, ini ada yang gak beres nih sama si korban ini. Dia pasti gak seperti apa yang diceritakannya ke kita semua. Sampai suatu hari ya pelaku ini membulatkan tekadnya untuk mendatangi klub malam yang namanya sesuai dengan yang ditemukan di ponselnya si korban tadi. Dan sampai di sana dia melihat kok ternyata korban itu memang masih bekerja di situ. Tapi hanya beberapa kali dalam seminggu. Dan setiap kali si korban yang bekerja di situ, dia bekerja sebagai wanita penghibur. Pelaku melihat dengan mata kepala yang sendiri korban pakai baju terbuka. Di situ korban merayu beberapa laki-laki dan kadang-kadang malah korban ini pergi dengan laki-laki itu entah kemana. Dan saat itu pelaku merasa sangat marah karena dia ingat setiap malam itu ibunya tuh selalu masih suka chattingan sama si korban ini. Waktu sebelum si pelaku ini ya memutuskan untuk membuntuti korban, kan malam-malam selalu setelah toko tutup, ibu sama anak ini kan akan ngobrol-ngobrol. Pelaku ngobrol sama ibunya. Jadi setelah-setelah ngobrol itu, si ibu ini masih chatting dengan si korban. Ibu si pelaku ini beberapa kali cerita. Kalau saat itu, pada saat sedang ngobrol dengan ibunya, korban ini sedang ada di rumah kakek neneknya, sedang membantu menghasiskan sepupunya masih kecil-kecil, kadang sedang ikut organisasi kayak kumpulan di lingkungannya. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang positif. Pelaku naik darah banget waktu dia ingat semua ini. Dia mikir, jadi waktu si korban ini cerita tentang kegiatan positifnya di luar kerjaan ke ibuku, bisa aja si korban ini sedang merayu laki-laki di klub malam ini. Pelaku merasa benar-benar marah luar biasa, sampai dia gelap mata. Dia merasa saat itu harga diri ibunya diinjak-injak. Dan pelaku akhirnya memutuskan untuk menghabisi korban. Pada saat, ya setelah jasad korban ini ditemukan oleh pihak yang berwenang, dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter forensik, dokter yang memeriksa melihat jasadnya korban ini dan bilang, siapapun yang melakukan ini, itu dalam keadaan marah luar biasa. Ini adalah satu tindak pidana pembunuhan, ini berdasarkan dengan kebencian yang benar-benar hebat. Karena saat itu ditumbuhnya korban, dari leher, dada, sampai perut, total ditemukan ada 40 luka tusukan. Setelah itu tangannya korban, juga ada banyak luka ya sayatan benda tajam, di mana korban ini masih berusaha untuk pembela diri, masih berusaha untuk merebut senjatanya dari si pelaku. Dan gak cuman itu, waktu dilihat bagian wajah, wajahnya korban ini penuh luka sayatan, sampai ya kelopak mata sebelah kanannya korban ini terkelupas. Dan waktu dibuka di bagian mulutnya, dilihat lidah korban ini dipotong. Dan kalau dilihat dari potongannya, lidah korban dipotong pada saat korban masih dalam keadaan hidup. Di situ kelihatan sekali, ada tanda penyembuhan jaringan, ya beberapa ototnya itu menunggu ke dalam, dan ada gumpalan darah. Siapapun yang tega melakukan ini benar-benar sudah gelap mata. Waktu dilanjutkan dengan otopsi, setelah organ-organ dalam diperiksa, seluruh organ dalamnya itu sudah dalam keadaan pucat, yang menandakan ada perdarahan yang hebat. Waktu ya rongga dada dibuka, paru kiri itu mengempes, karena ada satu luka tusuk di bagian dada kiri, itu mengenai paru, sampai paru kiri itu mengempes. Di dadanya korban itu ada penuh darah dan gumpalan darah, jumlahnya itu sampai satu setengah liter. Itu pun yang kelihatan dalam rongga dadanya. Padahal yang ada di kosannya korban, yang ada di lantai itu masih banyak sekali di situ. Ini jelas sekali bahwa inilah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ada satu lagi temuan dari dokter spesialis forensiknya. Jantungnya korban itu ditemukan, itu kandung jantungnya itu penuh darah dan gumpalan darah. Ada satu daerah yang ada resapan darahnya, itu ada robekan, tapi robekannya tersumbat oleh ya gumpalan darah. Jadi kalau direkonstruksikan pada saat korban ditusuk, itu luka tusuknya itu menembus dari dada kiri, merobek paru kiri dan masuk ke jantung. Dan saat menembus jantung itu, ada robekan di kandung jantung, dan tapi begitu ada gumpalan darah, gumpalan darahnya itu menyumbat lubangnya tadi. Ini menyebabkan ya sih, kandung jantungnya itu penuh dengan darah, sampai jantung ini nggak bisa bergerak, jantungnya sampai nggak bisa mengumpah darah. Keadaan ini perparah keadaan si korban tadi. Pada saat dilihat bajunya, baju korbannya robek-robek, tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Dan waktu dilakukan kemeriksaan darah, ditemukan bahwa darah korban ini positif alkohol, dan juga positif narkoba jenis sabu. Waktu pelaku ini dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, pelaku langsung bilang, ya memang saya membunuh korban, pelaku sama sekali itu nggak menyangkal, nggak membela diri, nggak berbohong. Pelaku menceritakan semuanya dengan lancar. Pelaku bilang, tadi pagi, sekitar jam 8 pagi itu, saya datang kosannya korban. Saya tuh awalnya tuh nggak merniat membunuh si korban ini. Saya cuma pengen agar korban ini bicara jujur ke ibu saya, dan nanti mengundurkan diri dari pekerjaannya. Karena dia sudah terbukti berbohong. Saya bicarakan tuh baik-baik ke korban. Waktu ya saya datangin korban di kosannya, saya agak kaget. Karena ternyata kosannya korban ini tuh kayak kos-kosan bebas, yang mau laki-laki, yang mau perempuan, bebas bawa kamu. Dan waktu saya ketok pintunya, korban tuh keluar, masih pakai duster, dan korbannya kelihatan kaget. Tapi pada saat itu dia nanya, kamu tahu kosan saya dari mana? Terus saya bilang ke dia, nggak penting saya tahu dari mana, sekarang saya ingin ngomong sama kamu. Pelaku pun bilang, maksudnya seperti ini, pelaku bilang, saya minta kamu mengundurkan diri dari pekerjaan kamu. Karena kamu sudah melecehkan ibu saya, dengan cara kamu berbohong sedemikian rupa. Tapi bukannya korbannya menyesal, korbannya menurut ya keinginan si pelaku, korban malah ngetawain si pelaku. Katanya saat itu si korban bilang, oke deh sekarang gini, misalkan kamu ceritain ini ke ibu kamu, emang ibu kamu bakal percaya? Karena sejauhnya ibu kamu tahu kan si orang baik-baik. Kamu tuh bener-bener anak mami ya, ngebelain ibu kamu sampai sebegitunya. Padahal, cuman ibu kamu aja yang bodoh, mau aja kemakan sama cerita-cerita saya. Dan saat itu ya pelaku mulai merasa dia marah luar biasa, apalagi korban ini gak berhenti bicara. Korban ngaku kalau dia tuh melaman pekerjaan di toko ibunya si pelaku tadi, semata-mata cuman buat pencitraan aja. Korban pengen kelihatan punya pekerjaan yang baik dan jujur, karena saat itu sebenarnya korban yang mengincar seorang laki-laki yang ditemui di klub malamnya tadi. Korban berharap si laki-laki tadi tuh bisa dibohongi, sampai akhirnya mau menikahi si korban. Nah, karena laki-laki tersebut berasal dari keluarga yang katanya baik-baik, otomatis si korbannya harus perusahaan menunjukkan, dia tuh sebenarnya terpaksa kerja di klub itu. Dia sama sekali gak suka. Nah, pada saat dia ngeliat lamaran pekerjaan di toko ibunya pelaku, dia bilang, wah lumayan nih pekerjaan ini bisa aku gunakan untuk pencitraan. Korban ini bilang, ya ibu kamu kan udah percaya sama aku, malah ibu kamu tuh udah nganggap aku sebagai anakmu sendiri loh. Setelah kamu tau ya, ibu kamu itu udah ngasih aku banyak sekali uang, tuh juga ngasih banyak sekali barang-barang buat aku, dan bahkan nih katanya, ibu kamu itu sampe mau biaya aku kuliah loh. Yang mendengar ini saat itu, si pelaku bener-bener gak tahan. Apalagi ya di tengah-tengah si korbannya sesumbar, bagaimana dia sudah ya membohongi ibunya si pelaku sedemikian rupa, si korbannya bilang, ibu kamu itu kok diibaratin, kayak nenek-nenek yang bodohnya minta ampun. Saat itu pelaku kalap dan langsung menyerang korban. Katanya si pelaku ini selaking marahnya, yang dia ingat itu cuman ngeliat ada pisau buah itu di atas meja riasnya si korban tadi. Dia ambil pisau itu dan dia tusukkan berkali-kali tubuhnya korban. Korban sempet teriak-teriak minta ampun. Tapi saat itu dengan sebelah tangannya, pelaku tuh bekap mulutnya korban. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Ditambah lagi, saat itu mayoritas penghuni di kosan itu, itu punya pekerjaan di malam hari. Kalau pagi-pagi, biasanya hingga siang tuh mereka tidur. Jadi gak ada satupun yang dengar adanya keributan di kamar itu. Dan setelah itu, kos tersebut kan dikenal sebagai kosan bebas. Ya laki-laki, mau perempuan, ya kayak tadi saya bilang, bebas keluar masuk. Jadi misalkan ada keributan, ada yang bertengkar sama pacarnya, ada segala macem, penghuni kos lain itu udah gak peduli. Pokoknya yang penting aku bisa tinggal di sini dengan tenang, udah itu aja. Dan pada saat si pelaku ini melihat korban sudah tewas, gak bergerak, pelaku ini merasa dia belum puas. Dia melihat wajahnya korban, saat itu ada kebencian luar biasa, dan yang memutuskan untuk menyayat-nyayat wajahnya korban. Dalam hati si pelaku saat itu, ini wajah sok polos, yang berhasil membohongi ibu saya. Dan karena belum puas juga oleh pelaku, menurut korban dibuka, lidahnya ditarik, dan lidahnya itu langsung diputuskan oleh pelaku. Katanya si pelaku itu adalah hukuman untuk perempuan ular yang sudah membohongi dan melecehkan ibu saya. Saya sama sekali gak menyesal pelak melakukan itu ke korban, karena saya membunuh untuk membelah harga diri ibu saya. Setelah melancarkan aksinya, pelaku kemudian pergi. Tapi saat itu, pelaku ini pada saat dia mengendarai motornya, dia untuk pulang, dia sempat terekam di CCTV yang ada di jam di kosan itu. Dan plat nomornya pelaku terbaca, dan dari situlah akhirnya pikir yang berwenang berhasil menelusuri pelaku kekediamannya. Dan pada akhirnya pelaku pun mau tidak mau, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Kalau kita lihat ya di kasus tadi, sebenarnya pelaku itu sebagai anak laki-laki, dia itu cuma ingin membela harga diri ibunya. Pelaku ini gak terima ibunya diperlakukan seperti orang bodoh oleh si korban. Tapi sayangnya jalan yang diambil pelaku itu salah, karena pelaku itu melancarkan tindakannya atas dasar emosi. Penampilan baik dan kata-kata santun itu gak menjamin seseorang punya hati yang baik. Dan kadang-kadang, orang yang dianggap berandal, orang yang mempenampilan acak-acakan, justru punya hati yang tulus. Dan pada akhirnya, kita tidak pernah bisa menilai seseorang dari penampilan luarnya aja. Terima kasih sudah menonton video saya. Sebelahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.